Kenapa ya kasus ringan ini kok bisa sampai begini prosesnya, terus kenapa Niki bisa nangis saat itu, soalnya pasti Niki bakalan gak bisa ketemu sama anak-anak pertama, komunikasi juga terbatas, karena kan memang di dalam itu kan gak boleh pakai handphone, jadi Niki sih lebih mikirin ke anak-anak sih, nanti aska gimana ya, karena kan memang kebiasaannya setiap pagi itu kalau mau sekolah cium tangan, pelukan dulu, segala macam kan, terus ini yang enggak, walaupun misalkan Niki pergi ke luar kota atau ada pekerjaan di luar kota pun, biasanya Niki masih bisa video call, cuman kan kalau di sana gak bisa, jadi kalau perasanya sedih atau apa di sana tuh sebenernya bukan sedih karena harus di sananya, tapi sedih kenapa harus berbisa sebentara sama anak-anak sih. Kak Fitri itu dari dulu yang Niki kenal sampai detik ini, bukan yang benci Niki dengan kelakuan Niki lakuin, tapi dia selalu, karena dia tahu Niki gak mungkin begitu kalau gak dimulai, dia selalu support, kalau salah Niki disalahin, dia yang sibuk, selama Niki dalam dia kesini, dia kesitu, dia urus aska, dia urus arkana, Niki makan sampai semua, perlelatan mandi aja, itu Kak Fitri urusin. Karena Niki lalai ta'ala Niki bener-bener udah pasrah aja, ya udahlah kalau memang terburuknya memang harus ditahan, dikejaksaan Niki udah pasrah, sampai Kak Fitri kuatit, kalau gak bismillah berdoa, sepanjang malem Niki berdoa, Niki sholat, sendiri hujan-hujan kan, di situ, cuman mohon sama Tuhan, supaya ya Tuhan semoga besok pagi semua dilancarin, kalau memang Niki bersalah, Niki siap dari mau hukumannya, tapi kalau enggak, tolong beri kemudahan supaya orang-orang terdekat Niki bisa istirahat.